dan termasuk berkahnya para ulama' karena ulama' sambung dengan Nabi biarpun tidak secara langsung lalu Nabi melakukan sholat dan di saat Nabi melakukan sholat diikuti oleh Ujban dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ini adalah cara bagaimana kita menyusun barisan di dalam sholat jadi makmum itu hendaknya di belakang jika lebih dari satu kalau makmumnya satu-satu baris dengan imam imamnya sedikit saja maju dan di kanannya dengan salah ini ya jadi kalau kita berdua sebaris dengan imam tapi ini kan berdua di orangnya makmumnya Edwan dengan siapa dengan dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan mungkin ada orang lain lagi di situ maka di belakang Hai nah ini difaham oleh para ulama' bahwa sholat sunnah ini Abi Muhammad lakukan sholat sunnah bukan sholat fardu sholat sunnah bisa dilakukan dengan berjamaah tapi bukan sebuah kesunnahan Hai boleh Hai dalam rangka untuk mendidik itu yang dikukukan para ulama' sholat apapun semua sholat sunnah ada memang sholat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah sholat hari raya idul atwa idul titir sholat sholat khusuf dan sebagainya itu disunnahkan berjamaah tapi sholat-sholat tahajud duha dan yang lainnya itu tidak disunnahkan berjamaah tapi boleh dilakukan berjamaah Hai boleh dan ini termasuk nanti riwayat dari Imam Bukhari tentang sholatnya Nabi di tengah malam bulan Ramadan jadi menunjukkan bahasanya sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah tapi enggak ada kelebihan menjadi 27 derajat enggak ada itu hanya sholat fardu saja hanya sah saja kalau kita sholat berjamaah di dalam sholat-sholat sunnah tapi jangan direpotkan orang untuk berjamaah jadi harus tahu dalam rangka untuk mendidik Hai untuk mendidik tapi kalau sudah orang datang duluan di sebuah masjid ya sudah sholat duluan sholat sunnah jangan sampai nunggu lalu orang kurang bengong imamnya ketik lambat lagi tak jadi kalau sholat sunnah kapan saja cuman ini barangkali ada orang yang belum biasa maka dibimbing sholat duha berjamaah sholat hajud berjamaah nggak apa-apa sholat tasbeh berjamaah khususnya tasbeh itu adalah sholat-sholat sunnah dan melakukan itu semua dengan berjamaah bukan bid'ah yang mengatakan bid'ah ini melanggar Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi melakukan sholat sunnah berjamaah dengan Nabi tapi Nabi tidak menganggung menjanjung tapi Nabi juga tidak melak-melak dibiarkan begitu saja sah dan boleh Hai apalagi dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita Hai takutnya Nabi Nabi datang dan melakukan sholat tersebut Hai dan memang hendaknya kita senang jika ada bekas-bekas orang sholat di tempat kita karena orang sholat sudah akrab dengan rahmat Allah dari dosanya sedikit panjatan doanya sering dikabul oleh Allah maka disaat dia melakukan sholat di satu tempat maka mereka terahmat yang turun hai 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 hai